Rema hari ini, Yesaya 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, alah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Suatu kali, Pester Jonathan pernah menyampaikan kesaksian ketika pertama kali pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dengan dasyat di tahun 2020. Kita semua waktu itu sangat kaget luar biasa, karena tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana seluruh dunia mengalami lockdown besar-besaran. Kita semua dicekam dengan ketakutan dan kecemasan yang dasyat. Pemikiran tentang bagaimana kalau sampai tertular COVID-19, membuat orang merasa down hatinya, sebab seolah-olah itu seperti kiamat bagi dia maupun keluarganya. Belum lagi stres berat gara-gara pekerjaan terdampak dengan sangat parah, sehingga penghasilan terpangkas, padahal tanggung jawab keuangan harus terus berjalan. Dalam kondisi seperti ini, satu hal yang Tuhan ajarkan kepada Pester Jonathan yaitu, datang dan berseru kepada Tuhan. Pester Jonathan mengambil keputusan untuk membatasi diri dari membaca begitu banyak berita yang menakutkan. Pester Jonathan mulai ambil banyak waktu untuk berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan, mengisi diri dengan firman Tuhan. Dari situlah ketenangan batin dan kedamaian, mulai Tuhan kembalikan dalam hati Pester Jonathan. Setelah itu, iman Pester Jonathan mulai dibangkitkan kembali. Sampai di titik tertentu, Pester Jonathan merasakan terobosan rohani, dan saat itu dalam sekejap, semua roh ketakutan rontok, semua kecemasan lenyap, dan api roh kudus menyalak kuat dalam hati Pester Jonathan. Inilah salah satu contoh langkah tepat yang bisa kita lihat dan juga praktekkan. Tuhan adalah sang konselor sejati. Belajarlah seperti Pester Jonathan yang memilih menutup diri dari berita dunia yang negatif dan memilih fokus untuk datang kepada Tuhan dan merenungkan firmannya. Dan kesembuhan batin Tuhan nyatakan dan api roh kudus berkobar dalam hidup kita. Saat itulah kita akan mengalami terobosan demi terobosan, dan kemerdekaan demi kemerdekaan yang luar biasa dalam hidup kita. Pelajaran apa yang Anda terima dari perenungan hari ini? Seberapa besar Anda percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kesembuhan ilahi atas hidup Anda? Hal apa yang Anda imani untuk Tuhan nyatakan pada hidup Anda? Tuhan, kami mau teguh dalam iman kami bahwa kesembuhan batin telah Engkau nyatakan atas kami. Kami percaya tanganmu yang ajaib akan berkarya menyatakan mujizatmu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Datang kepada Yesus, sang konselor sejati adalah langkah paling tepat untuk mengalami pemulihan.